Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 7 Plus jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kemudian karena terlalu banyak diacak maka muncul keterangan iPhone tidak tersedia seperti ini kita akan coba untuk mengatasi kasus tersebut dengan cara melakukan flashing firmware pada iPhone ini jadi semua data yang ada pada internal iPhone akan hilang yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sampai lupa iCloud-nya baik itu email ataupun kata sandinya oke sekarang kita siapkan kabel data langsung aja kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk firmware-nya sudah aku download secara terpisah dari website ipsb.me untuk link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita membutuhkan flash tool juga dan untuk iPhone flash tool-nya kita menggunakan aplikasi 3U Tool langsung aja kita jalankan aplikasi 3U Tool-nya untuk download aplikasi 3U Tool link cara download dan install-nya juga sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita akan menghubungkan dulu ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan kita akan mengakses recovery mode pada iPhone ini cara mengakses recovery mode-nya bisa kita menekan tombol volume atas volume bawah lalu tekan dan tahan tombol power sampai ponsel masuk ke recovery mode atau dengan langsung menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan sampai ponsel masuk ke recovery mode kita coba dulu tekan volume atas volume bawah dan tekan tahan tombol power sampai ponsel ini mati ketika ponsel mati tetap kita tekan dan tahan tombol power sampai masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar disini sudah muncul tampilan geser dan matikan namun ponsel belum mati atau memang cara ini tidak bisa dipakai ya untuk masuk ke recovery mode pada iPhone 7 Plus aku jadi lupa ya cara masuk ke recovery mode-nya kayak apa oke kita tunggu sebentar kita tekan dan tahan apakah ponsel bisa mati atau tidak jika tidak bisa mati terpaksa kita gunakan cara yang kedua yaitu tekan volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan kedua tombol sampai iPhone mati kalau iPhone sudah mati tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar ini iPhone sudah mati tetap tahan volume bawah dan tombol power-nya ketika muncul logo Apple di layar iPhone ini tetap kita tahan volume bawah dan tombol power jangan kita lepaskan kemudian bisa kita lepaskan menekan volume bawah dan tombol power ketika iPhone sudah masuk ke recovery mode dan ini dia tampilan recovery mode-nya kita lepaskan volume bawah dan tombol power lalu kita letakkan iPhone-nya muncul notifikasi device is connected seperti ini bisa kita klik OK saja dan sekarang sudah terbaca oleh teriutul iPhone 7 dengan mode recovery atau iPhone 7 Plus maksudnya ya kemudian langsung saja kita pilih menu Go Flash selanjutnya di bagian sini karena kita sudah mendownload firmware-nya secara terpisah maka kita pilih select local firmware saja dan kita pilih menu Import lalu kita arahkan di mana tadi kita menyimpan firmware-nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan tinggal kita cari saja foldernya desktop kemudian folder bahan kita pilih file firmware-nya kita klik Open sampai terimport dengan keterangan imported seperti ini untuk lupa kunci layar ataupun iPhone tidak tersedia kita pilih opsi Quick Flash Mode pada bagian bawah dari aplikasi teriutulnya kemudian langsung saja bisa kita klik menu Flash lalu muncul notifikasi AC Flash Reminder untuk di bagian Vick Battery Heart During Flash kita checklist saja lalu kita klik menu Flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai jadi durasi flash ini sekitar 15 menit kadang bisa lebih cepat ataupun kadang juga bisa lebih lama pada saat proses flashing tentu saja semua user data akan terhapus kecuali yang sudah kita backup di iCloud dan metode ini tentu saja ketika selesai proses flashing-nya lalu iPhone kita setup nanti membutuhkan konfirmasi untuk meloginkan Apple ID email dan juga kata sandinya jangan sampai lupa kalau lupa wah ini iPhone akan terkunci dan tidak bisa digunakan ataupun meminta di bypass namun apabila dalam posisi Hello Screen atau di tampilan login iCloud bypass yang gratis hanya bisa mendapatkan fitur Wi-Fi only saja untuk seluler-nya tidak bisa aktif untuk bisa aktif lagi pada iPhone 7 Plus yang terkunci iCloud-nya adalah bypass iCloud Premium namun kayaknya mahal ya tidak sebanding dengan harga bekas iPhone-nya oke untuk proses flashing sudah selesai congratulations sekarang kita tunggu sampai iPhone-nya restart lalu iPhone ini akan loading lagi loading kali ini tidak terlalu lama kita tunggu aja sampai proses loading bar garis putihnya selesai kemudian iPhone akan langsung masuk ke tampilan Hello Screen dalam proses ini jangan kita lepaskan dulu iPhone dari komputer oh iya bagi yang mengalami error di sekian persen silahkan ulangi flashnya dari awal atau bisa mengganti kabel data atau bahkan komputernya oke sekarang iPhone sudah masuk ke tampilan Hello Screen dengan keterangan iPhone dikunci ke pemilik kita bisa aktifkan dengan menekan tombol home-nya lalu kita setup dulu iPhone ini pilih bahasa kemudian pilih wilayah kita tunggu sebentar loading mengatur bahasa kemudian kita pilih atur secara manual saja lalu kita hubungkan ponsel ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler biar cepat kita gunakan wifi saja dan kita tunggu sampai proses aktifasi dari iPhone ini selesai namun kita tunggu dulu oh ini dia sudah muncul ya dia perlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda mungkin sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit dan ini dia halaman verifikasi Apple ID-nya langsung kita masukkan email dan kata sandi lalu kita klik berikutnya dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu pada tahap ini jangan sampai lupa Apple ID-nya oke kita pilih lanjutkan kemudian touch ID kita atur nanti saja kode sandi jangan kita gunakan dulu kemudian kita lanjutkan setupnya kita pilih jangan transfer app dan data disini kita pilih lupa kata sandi atur nanti di pengaturan jangan gunakan lalu kita pilih 7 kemudian lanjutkan nanti saja layanan lokasi boleh dinyalakan, boleh dimatikan atur nanti di pengaturan jangan bagikan lanjutkan di tema terang atau tema gelap silahkan dipilih kemudian mulai dan iPhone langsung masuk ke tampilan menu iPhone tidak tersedia lupa kunci layar sudah berhasil kita perbaiki terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati